Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD DKI Jakarta terpilih Periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin Pagi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syahri Al-Siddiq, membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Agustus 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 Usai membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta langsung mengukuhkan pengambilan sumpah jabatan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta terpilih Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2016 Presetio Edy Marsudi menilai anggota Dewan Baru memiliki tugas yang berat karena dituntut harus menguasai akar masalah yang ada di Ibu Kota Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan anggota Dewan periode 2019-2024 yakni kekosongan kursi Wakil Gubernur Hajah Ida Mahmuda Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna ini Hari ini kita akan melaksanakan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Melalui pemilu 2019 Rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya secara langsung Para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif tingkat nasional dan daerah DPRD, DPD, dan DPRD tingkat 1-2 Serta pimpinan nasional sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Yang akan memimpin negara dan bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun mendatang Dalam perolehan kursi partai politik Pada pemilu 2019, PDI perjuangan menempati posisi pertama dengan perolehan 25 kursi Gerindra menempati posisi kedua dengan perolehan 19 kursi Dan PKS menempati posisi ketiga dengan perolehan 16 kursi Sementara total kursi DPRD DKI sebanyak 106 kursi Usai pelantikan, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terlihat momen hangat Dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa dua pendahulunya Yakni Basuki Cahyapurnama dan Jarod Sepul Hidayat Ya kembali lagi di Newsroom Pemirsa Kami masih membahas menanti kinerja DPRD penyeimbang Pemprov DKI Jakarta Selamat atas pelantikannya Mas Idris Dan selamat terpilih kembali Pak Mohayar Terima kasih Bapak Anda Pak Mohayar Anda pernah duduk di DPRD dua periode yang lalu Ya Apakah Anda melihat ada perbedaan kondisi saat 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Ya saya kira banyak ya Sekarang 10 tahun waktu yang lama Dalam ukuran periode dua periode Jadi dari segi penataan kotanya mengalami suatu perubahan Kemudian juga model pemilihan gubernurnya juga sudah berbeda Kalau kebetulan saya tahun 1999 sampai 2009 Di mana gubernur kan belum dipilih secara langsung Pada saat itu masih dipilih oleh anggota Dewan Nah sekarang kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat Ya itu perubahan otomatis menjadi suatu yang sangat mendasar Berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif Ya Baik Mas Idris ini kan kita akan membahas penyeimbang ya untuk Pemprov DKI Jakarta Program apa saja yang mungkin akan dijalankan untuk penyeimbangan ini? Jadi pertama kalau dari kami PSI Kami membuka ruang kanak-kanak pengaduan masyarakat Karena dari pengalaman kami berusukan Ini yang dirindukan kembali oleh warga Jakarta Nah makanya kami dari setiap pagi membuka ruang fraksi kami Untuk seluruh warga Jakarta Untuk bisa datang dan menyampaikan aspirasi Terus juga di hari pertama kemarin Kami langsung menyapa turun langsung ke masyarakat Untuk menyerap aspirasi Nah harapannya ini menjadi langkah awal Komitmen kami untuk mendapati janji kampanye kami Karena janji kampanye kami ini sederhana sebenarnya Tidak lupa sama warga setelah terpilih Seperti itu Baik dan Pak Muaya sendiri dari fraksi PKS Program apa saja yang mungkin akan dijalankan untuk penyeimbangan? Ya pada prinsipnya kita punya falsapa ayo lebih baik Artinya bagaimana kita sesuatu yang baik itu kita lanjutkan dan kita tingkatkan Yang belum ada terus kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi Jadi berkaitan dengan kesejahteraan sosial Kejelasan masyarakatnya Kemudian juga Jakarta ini perlu kelestarian lingkungan hidup Penataan sampahnya Kemudian juga sarana transportasi bagaimana udara itu menjadi sehat Udara itu menjadi segar Ini menjadi penting Jadi Jangan sampai kualitas udara sehat Jakarta itu sangat jelek Gara-gara pencemaran sumber bergerak Yaitu misalnya kendaraan bermotor Saya kira itu datanya yang terbesar 70% daripada penyemaran udara tidak sehat adalah sumber bergerak Yaitu kendaraan bermotor Nah ini yang saya kira PKS Senantiasa nanti bersama Gubernur, Kepala Daerah Mari kita tingkatkan Jakarta menjadi lebih baik Berarti banyak yang harus dirubah atau direvisi ya Saya kira iya Mas Idris hal apa saja menurut PSI yang akan harus dibenahi di Pemprov sendiri Pertama sebenarnya kalau dari kami prinsipnya pembenahan itu harus terjadi di parlemennya dulu Jadi dari rata keluar parlemen lebih terbuka Terus juga lebih mempertanggungjawabkan apa kinerjanya Nah setelah dari situ kalau kami mendorong juga eksekutif untuk fokus sama isu-isu strategis Apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama Jakarta hari ini Termasuk Masalah lingkungan hidup yang tadi sudah disinggung oleh Pak Muhayyar Menjadi harusnya menjadi prioritas utama Karena masalah kualitas udara ini Permasalahan yang sebenarnya setiap hari kita hirup Dan menjadi sangat penting gitu Nah kami sih mendorong hal-hal seperti itu Nah tata kelola ini harus dikelola secara terbuka dan transparan Termasuk dalam perencanaan penganggarannya Dan juga kami mendorong insklusivitas Terhadap misalnya perempuan, anak, kaum-kaum disabilitas Jadi hak-hak yang selama ini termarginalkan kami perjuangkan Apa yang akan dilakukan mungkin? Yang pasti sesuai dengan fungsi kami Ada anggaran pengawasan dan juga penganggaran pengawasan dan juga legislasi Jadi produk-produknya terkait itu semua Sejauh ini sih kami ingin mengoptimalkan di pertama di masalah penganggaran dan pengawasan Karena produk legislasi kami melihat sudah banyak produk legislasi di DKI sebenarnya Yang perlu adalah penegakannya Kita evaluasi penegakannya dalam fungsi pengawasan Kayak gitu sih kalau dari kami Baik, Pak Muhayar apa yang diprioritaskan Jakarta saat ini? Selain ya keburukan udara Saya kira Harus direvisi Jakarta itu kita menginginkan layak huni Jadi Ada satu daerah yang misalnya Satu rumah tangga yang Tidurnya itu bergantian loh Bapak Nanda Jadi kalau malam itu adalah ayahnya sama ibunya Kemudian anaknya Enggak punya jatah kamar Di rumahnya sendiri Nanti ketika ayahnya Pagi dan ibunya Pagi siang bekerja Anaknya baru tidur Nah ini kita menginginkan Suatu Jakarta Yang layak huni Oleh karena Saya menginginkan tetap Jakarta Sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia itu Menjadi layak huni Dia itu Dengan menyediakan Rumah-rumah yang Bisa dinimati oleh warga Jakarta sendiri Yang kedua saya kira juga Masalah sampah Sampah ini menjadi suatu Masalah tersendiri Karena dulu tahun Saya kira tahun 84an lah ya Jakarta itu Pengolahan sampahnya Karena Jakarta sebagai ibu kota Ada belahan barat dan belahan timur Belahan barat di daerah Tangerang, belahan timur, di Bekasi Dan sampai sekarang Pembuangan sampah orang Jakarta Di sana Dengan era Zaman sekarang Itu Jakarta Saya kira pengolahan sampah itu Tidak bisa lagi Seperti itu Dibuang, diangkut Keluar kota Saya menginginkan Bagaimana keterlibatan Masyarakat Jakarta Dewan, pemerintah Ini Menyelesaikan masalah sampah Yang paling utama Saya kira sampah ini Adalah Bagaimana Sampah bisa selesai Di sumbernya Sampah Di sumbernya itu Yang terbesar Menyampai 60% Itu adalah rumah tangga Artinya Setiap kita Setiap warga Jakarta Adalah Produsen sampah Jadi oleh karenanya Setiap produsen itu Bertanggung jawab Terhadap Sampahnya Nah jadi Penyelesaian sampah Di rumah tangga Ini saya kira Yang harus kita selesaikan Jangan lagi Buang sampah Ke luar kota Ke Banggerang Ke Bekasi Kita selesaikan sampah Di kampung kita sendiri Di rumah kita sendiri Baik Pemuaya Kami akan lanjutkan Pembahasan ini Setelah Cedaya yang satu ini Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan lanjutkan Kami akan lanjutkan Kami akan lanjutkan